Pemain-pemain yang akan dinaturalisasi Pemain di bawah 20 tahun Dengan normalisasi dengan pemain yang Sudah senior Yang kedua tentu kita lihat kualitas Sesuai dengan regulasi Tim nasional U20 itu Kelahiran 2005, 2006, 2007 Kita akan prioritas Negara manapun Pasti dia prioritas Umur tertuanya dia Kita prioritas 2005 dan 2006 Dan baru terakhir 2007 Caw ini kelahirannya 2007 Tapi melihat penampilan dia Kemarin lawan Frankfurt di Jerman Saya juga ikut Dan kita melihat 60 menit kemarin penampilannya Kita belum putuskan Apakah saya sebagai pelatih Akan mengusulkan ke PSSI Untuk dilakukan proses selanjutnya Nanti Sesemua Parameter tesnya kita ambil Dan tadi mereka sudah lakukan Ada tes fisik dan lain sebagainya Dan juga tes kesehatan Kalau memang nanti Kesimpulan kami Dia memang Kualitasnya Ya Bagus Ya Melebihi dari kualitas-kualitas Pemain-pemain kita Kenapa tidak Karena memang Itu sudah menjadi hak dia Karena dia Keturunan Walaupun secara administrasi Masih Pas parpor Swiss Kalau pandangan God sendiri Melihat dari Berkaca dari laga kemarin Bagaimana Kenampilan Saya belum bisa Memberikan Statement Akhir Karena ini kan perlu Sangat hati-hati Dalam memilih pemain Seperti yang saya sampaikan Saya Kutub Informasi Sebanyak mungkin Tentang pemain Informasi fisik Informasi Skill mereka Informasi Kemampuan Taktikal mereka Dan ini kan terbuka Sebab bola Kemarin kan semua Masyarakat melihat Jauh bagaimana Ya kan Jidabin Bagaimana Welber Bagaimana Hampir semua Mereka Masyarakat bisa Memilih nilai Dan silakan Memberikan Input Kepada kita Tetapi Kata akhir Tetap Saya akan Berdasarkan data Yang data itu Kami ambil Dan itu Yang akan kami Jadikan pertimbangan Untuk Apakah dia Terpilih Atau tidak terpilih Jadi Insya Allah Saya akan Pertanggungjawabkan Baik data Supaya nanti Tidak ada Apa namanya Protes Ya Dan saya akan Sampaikan Itu secara terbuka Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton